assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhubung banyak teman-teman yang meminta saya untuk membuat tutorial cara fix libernate yang tidak bisa start dan stop nah baik teman-teman pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tersebut jadi kita disini akan mereplace ya file selama dengan libernate yang saya upload teman-teman eh saya nanti kasih link ya di deskripsi untuk link downloadnya nah kemudian jika teman-teman sudah mendownload saya akan berbentuk seperti ini ya libernate.zip nah harap teman-teman ekstrak dulu ya jadi seperti ini ini di ekstrak nah akan ada dua file ya teman-teman libernate root dan libernate www baik seperti itu teman-teman nah pertama-tama teman-teman masuk di sistem kemudian pilih file explorer teman-teman nah jika sudah pilih file explorer teman-teman masuk ke folder root disini ya teman-teman di folder root ini folder root kemudian di upload disini ya teman-teman jadi yang di upload di folder root adalah libernate root dan yang di upload di folder www nantinya adalah libernate www teman-teman jadi seperti itu baik kita upload dulu libernate rootnya jadi seperti ini ya ini libernate root kita di upload ke sini nah sudah di upload disitu harap teman-teman masuk ke terminal ya terminal kemudian ini dieksekusi ya teman-teman nanti saya sertakan semua di deskripsi dieksekusi dulu eh karena takutnya modul zip unzip belum ada di OpenWRT teman-teman seperti yang saya gunakan ini belum ada modul modulnya jadi kita tunggu sampai update jadi gunakan koneksi lain dulu ya teman-teman jadi kita tunggu sampai update dan install unzipnya selesai di teman-teman ya sudah terinstall ya configuring unzip nah selanjutnya teman-teman eh masuk ke folder root ya di terminal ini jadi caranya seperti ini caranya seperti ini teman-teman cd spasi root nah coba di ls dulu ya ls nanti akan kelihatan folder yang kita apa file libernate yang kita upload tadi di sini ada ya libernate root.zip nah selanjutnya teman-teman ketikkan di sini unzip spasi sesuai dengan nama ini ya teman-teman berarti spasi libernate-route.zip nah kemudian di enter rship libernate root zip libernate bin auto recon sh oh sorry teman-teman jadi sebelum teman-teman mengeksekusi unzip ini harap teman-teman hapus dulu libernate lama ya teman-teman caranya seperti ini masuk ke file explorer tadi saya lupa tadi teman-teman hapusnya jadi masuk ke file explorer kemudian kembali ke folder root kemudian folder libernate ini teman-teman jadi saya gedein ini folder libernate ini dihapus ya jadi langsung aja klik di sini hapus Oke sudah nah kembali kita ke terminal kita ulangi proses unzipnya ya teman-teman jangan lupa ke CD root dulu seperti ini ya kita enter kemudian kita unzip spasi libernate-route.zip seperti ini teman-teman ya kita enter coba-coba ya Nah itu ini sudah berhasil ter-extra ya teman-teman Oke nah selanjutnya kita kembali ke file explorer kita akan mengupload file libernate www nya teman-teman teman-teman Nah kita kesini kebawah nih folder www dibuka diklik kemudian ini libernate juga dihapus ya teman-teman folder libernate kita hapus Oke nah kemudian kita upload www apa libernate www.zip yang ini teman-teman Nah kita upload seperti ini jika sudah di-upload kita kembali masuk ke terminal teman-teman nah di terminal kita menuju ke folder www jadi caranya hampir sama dengan ke folder tadi disini kita ketikan CD di spasi www seperti ini teman-teman nah kita pastikan eh apa itu tadi yang di-upload ada disini ya kita lihat disini ada teman-teman libernate www.zip jadi kita eksekusi lagi unzip nya ya unzip spasi libernate-www.zip oke kita enter nah ini terekstrak dengan sukses ya teman-teman oke selanjutnya jika sudah di ekstrak semuanya teman-teman bisa coba-coba masuk ke libernate nya jika sudah masuk di libernate nya coba teman-teman tes dulu ya startupnya baik disini saya akan coba dulu saya akan coba dulu masukin seadanya ya jadi saya hanya tes-tes aja disini seperti itu teman-teman nah kemudian disini root anggaplah seperti itu ya ini hanya ingin mengetes startupnya aja dulu seperti itu teman-teman disini saya kasih bing.com seperti ini coba disini 7300 kemudian disini SSH kemudian saya save seperti ini teman-teman nah sekarang saya akan coba saya akan coba ini apakah bisa start tidak bisa start ya teman-teman jadi belum bisa startup baik teman-teman tinggal eksekusi ini ya teman-teman kita copy nanti saya sertakan semua di deskripsi ya masuk ke terminal dulu ya teman-teman kita ke terminal dulu buka terminal seperti ini kemudian dipaste disini kemudian di enter nah jika sudah saya yakin sih akan bisa start teman-teman saya yakin sudah bisa start ini libernate nya seperti ini coba ya langsung bisa start ya teman-teman coba kita stop ya stop apakah bisa stop ya jadi berhasil ya teman-teman sukses iya kita lihat tidak ada masalah dengan startup sekarang jadi saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman jadi seperti itulah cara untuk fix libernate yang suka bengong-bengong di startupnya terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh